Halo SMC family, pasti sudah familiarkan dengan istilah kejang demam atau sering juga disebut step. Kejang demam adalah kenaikan suhu tubuh di mana suhu mencapai lebih dari 38 derajat celsius. Kondisi ini umumnya terjadi pada anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Kejang demam berlangsung singkat kurang dari 5 menit dan tidak berulang dalam 24 jam. Tanda dan gejala kejang demam. Anak mengalami demam lebih dari 38 derajat celsius. Seluruh tubuh gemetar, kehilangan kesadaran tidak responsif, terkadang timbul eragam. Tubuh kaku atau berkedut hanya satu area tertentu, contohnya leher terasa kaku. Terjadi sentakan pada lengan dan kaki, bola mata memutar atau berbalik ke atas. Adanya muntah, terjadi gangguan pada pernafasan, dan terkadang lidah atau mulut jadi berdarah karena tergigit oleh gigi sendiri. Apa yang harus dilakukan saat anak terjadi kejang demam? Ingat, parents. P. Jangan panik. Tetap tenang agar dapat menolong anak dengan baik. A. Anak diposisikan. Baringkan anak di tempat yang utuh. R. Miringkan tubuh anak. Badan anak dimiringkan untuk mencegah lidah menyumbat saluran pernafasan. E. Nyahkan pakaian yang ketat. Longgarkan pakaian pada anak, terutama di sekitar kepala dan leher. N. Jangan menaruh apapun pada mulut. Hindari menaruh apapun di mulut anak untuk mencegah tergigitnya lidah. T. Turunkan suhu tubuh anak. Kompres air hangat dan berikan obat penurun panas. S. Segera hubungi dokter. Jangan menunda untuk membawa anak ke unit pelayanan kesehatan. Segera ke rumah sakit. Bila anak kejang lebih dari 15 menit. Kejang lebih 1 kali dalam 24 jam. Anak kesulitan bernafas. Ujung jari membiru. Anak tidak sadarkan diri setelah kejang berhenti. Dan jangan lupa untuk ke SMC Hospital jika ada tanda di atas. Terima kasih.